Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT 1,5 mungkin ya, karena pembahasan utama kita pada hari ini akan lebih ke Bitcoin dan Ethereum, tapi bahas juga komen-komen. Jadi, hence why DCWT 1,5 mungkin ya, karena tadi pagi udah ada on-chain. Buat kalian yang belum nonton, silahkan boleh nonton di on-chain yang sudah kita upload tadi jam 11 pagi, seingat gue. Oke, sebelum kita masuk, gue ingatkan lagi hari ini kita akan ada keluar beberapa data penting, dan datanya nggak main-main ya, yaitu akan keluar Initial Jobless Claim, dan ada S&P Global US Manufacturing PMI, ada juga Services PMI, dan juga ada existing home sales. Tapi mungkin yang paling berat tuh di sini nih, yang kemungkinan bisa terjadi volatility nanti setengah 8. Dan kita akan bahas juga mengenai FOMC Meeting, yang sudah terjadi tadi jam 1 pagi, subuh. Hasilnya sih ya, sesuai dengan yang sudah disebut sama si Kang Jerome ya, sama Abang Jerome. Kata Abang Jerome kan mau September, dan intinya ya, they leave the door open untuk September read cut. Nah tinggal kalau kita, tinggal lihat aja nih, di tahun ini lebih dari sekali nggak? Kalau lebih dari sekali, berarti di luar dari planning the facts. Nah, kalau di luar dari sekali, atau lebih dari sekali, nah ada possibility, ya bisa terjadi seperti di 2019. Nah, walaupun nggak sama purchase statement-nya, tapi intinya menunjukkan bahwa the facts gagal untuk, ini ya, gagal untuk meng-contain resiko resesi. Begitu. Buat lo yang nggak tahu konteksnya apa, di 2019, Jerome Powell juga, karena masih dia juga si chairman-nya ya, di masa-masa ini, dia bilang tidak akan ada penurunan interest rate, di tahun 2019. waktu itu, ya. Nah, tetapi, ternyata, ya, statement Juni, Juli beda lagi, Juli langsung turun. Nah, karena ini market langsung, apa, langsung menerjemahkan itu sebagai, oh, the facts nggak bisa nih, ya, nggak bisa menjaga resiko resesi, dan akhirnya market turun. Begitu, ya. Nah, jadi, kalau kali ini, bedanya apa? Kalau kali ini, Jerome Powell bilang, tahun ini rencananya hanya sekali penurunan interest rate, dan kemungkinan besar di September. Nah, datanya mendukung nih, kemungkinan besar di September juga, beneran. Nah, yang jadi pertanyaannya, nanti kalau sudah September turun, apakah tiba-tiba di bulan-bulan selanjutnya turun lagi dan turun lagi atau nggak? Kalau turun lagi, turun lagi, lagi-lagi, kebanyakan lagi nih ya, ada kemungkinan bisa terjadi seperti di 2019, di mana orang-orang, akan cenderung melihat the facts, gagal, untuk menjaga, ya, resiko resesi. Kenapa kayak gitu bang? Karena dia nurunin lebih dari yang dia bahas. Artinya, keluar dari kontrol mereka. Begitu, ya. Jadi cukup menarik nih, cukup menarik bulan September. What will it bring? Ya, will it bring, apa namanya, a new rally, gitu, a new all-time high, atau jangan-jangan malah? Ya, boom. Begitu, ya. Oke, next, kita akan bahas juga, ya, sedikit lagi, ini mungkin buat lo yang sudah nonton DCWT beberapa hari kebelakang, udah tahu nih, tapi ya nggak apa-apa, karena gue tahu nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari, makanya ada beberapa scenario besar yang akan tetap gue ulang, supaya apa? Supaya yang mungkin belum dengar kemarin-kemarin, jadi dengar, gitu. Itu concern gue mengenai ke reject BSB, udah beberapa kali nih, Statistically speaking, ya, apalagi kalau mau kita bilang nih, yang paling mirip tuh mungkin kayak di sini deh, ya, kondisinya terjadi false breakout, di sini retest, ternyata gagal mantul, malah jebol, ya, mirip, ya, reclaim, kayak mau mantul, cuma retest, ternyata jebol, ya, lo lihat apa yang terjadi, biasanya, akan terjadi, kalau sampai terjadi retest, dan, ya, gagal untuk reclaim, biasanya membuat lower low, terjadi di sini, terjadi juga di, mana lagi, terjadi juga lagi di, sini, ya, jebol, retest, membuat lower low, sorry, membuat lower low, lalu cek lagi mana ya, di sini, ya, jebol, retest, lower low, gitu, jadi, statistically speaking, nggak ada yang pasti, ya, tapi kita ngomong statistiknya aja, saat dia jebol, dan di retest, sorry, jebol, dan di, apa, di reject oleh BSB berkali-kali, ya, nah, possibility-nya adalah lanjut membuat lower low, sedalam apa, setiap cycle berbeda-beda, dan tergantung juga dalam, ya, fundamentalnya separah apa, begitu, ya, nah, tapi, just brace yourself, minimal, kalau lower low, berarti weekly close di bawah dari 55.000, berapa nih, 55.900, 800 lah, daerah situan, begitu, ya, at least that, begitu, ya, nah, itu kurang lebih yang mungkin harus gue ingatkan lagi, tapi, please, gue ingatkan, gue harus terus-terusan ngingetin bahwa kita ini bukan lukun, ya, dan market itu, dan market itu sangat dinamis, bisa saja ada perubahan tiba-tiba, we'll never know, tiba-tiba misalkan Joe Biden, apa, biar terlihat lebih pro-kripto, memberikan mungkin satu-dua kebijakan tertentu, yang bikin kripto nge-pump, itu bisa aja, bisa terjadi, tapi at least dengan data yang kita punya sekarang, ya, menunjukkan lebih bisa ke lower low, gitu, ya, oke, kurang lebih seperti itu gambarannya, kita masuk langsung aja ke pembahasan komen, yang pertama dari JK Channel, Bang Toshi, izin tanya, kalau melihat dari BTC pattern ini, membentuk descending broadening wedge pattern, ya, kurang lebih kayak gini mungkin ya, ini kita kasarnya aja lah, di weekly, biar lebih, ini masuk ke indices aja ya, biar lebih enak, jadi, ya, ada benernya sih, kalau kita ngomong kayak gitu ya, ini sedikit, panjang ya soalnya, descending broadening wedge pattern, kasarnya, ini, ada, eh, bukan triangle ya, soalnya kalau triangle kan ketemu, ini wedge, bener sih, lebih tepatnya wedge ya, dia itu ngebentuk, sebentar, kita cari yang tepat, terus trendline ya, ini ngebentuk wedge, yang semakin membesar, makanya disebutnya, widening, ya, sorry, broadening ya, broadening, yes, nah, jadi, kita lihat di sini, ada benernya, tapi buat lo yang sudah tahu, gue nggak terlalu, apa ya, gue nggak terlalu hobi sebenarnya, pakai, apa, pakai trendlines, begitu, karena trendlines itu kadang-kadang seringkali, subjektif, begitu ya, nah, jadi, kalau gue pribadi sih, ini, we'll take this with a grain of salt, begitu, kalau kita tahu kan, ini bentuknya kurang lebih gini ya, jadi, nanti dia akan cenderung seperti ini, nah, gitu, nah, lanjut, apa pertanyaannya, ada potensi ke support di bawah 50K untuk BTC, dan kalau melihat monthly, returnnya di bulan Agustus dan September, lebih banyak merahnya, apakah di September ini, BTC akan melakukan penurunan sekali lagi, sebelum buluran, secara fundamental, juga bertepatan dengan rate cut, ah, mantap, mantap, wah, keren nih, lu udah hafal fundamental nih berarti ya, bagaimana pandangannya, makasih, sehat selalu Bang Toshi dan Bang Sato, ini pertanyaan yang berbobot banget menurut gue ya, dan ini mencampurkan berbagai macam, TA dan juga fundamental, mantap ya, bener-bener, sesuai dengan yang seringkali kita, apa ya, kita preach, ayo, jangan cuma setengah-setengah, jangan cuma TA doang, jangan cuma fundamental doang, digabung semua, nah, bisa gak di bawah 50 ribu, menurut gue, lagi-lagi ya, sesuai dengan yang tadi di depan juga nyambung, kalau gue sih lebih ngelihatnya ke, statistik, dia di reject oleh BSB, begitu, dan di bawah dari 50 ribu, menurut gue memungkinkan aja, karena ya, itu basically kan, membuat lower low, begitu, ya, jadi, menurut gue mungkin-mungkin aja, dan, kalau menurut gue ya, kita harus ingat juga, bahwa, terakhir kali interest rate itu turun, banyak orang berpikir, wah udah, interest rate turun, langsung kita nge-pump, nope, the statistic justru kebalikannya ya, saat terjadi penurunan interest rate, lihat nih, dari Juni ke Juli, lihat, BTC turun, lanjut lagi dari Agustus ke, September, ya, turun lagi, nah, market lanjut lagi turun, dan terus, seperti itu, jadi, interest rate rendah, itu akan menjadi bensin, tapi waktu dia turun, statistiknya gak bilang seperti itu, malah kebalikannya, jadi, mungkin aja, ya, ada aja kemungkinan September, waktu interest rate turun, malah market, anjlok, begitu, ya, mantap, mantap, ini pertanyaan gila nih, berbobot banget nih, nice, nice, love it, next, dari, trader awam, ya, kok saya mau tanya, saya kan tahu, future itu resikonya gede dalam trading, maka dari itu, saya alokasikan dana saya, cuma 5 USDT per trade, kira-kira leverage yang cocok untuk itu berapa ya, saya pernah ngetes pakai full leverage, dan hasilnya, ya, tahu lah, mohon pencerahannya kok, terima kasih, dan sukses selalu buat kokos, keluarga, dan tim, nah, itu sebenarnya gini ya, kalau masa leverage-nya berapa, gini, sebenarnya itu harus ada rasionya sih, gitu, jadi bukan cuma sekadar, oh, leverage-nya seberapa, dan seterusnya, tapi jujurnya kalau 5 USDT, kayaknya, terlalu kecil, ya, terlalu kecil, jadi mungkin, boleh ditabung dulu aja, ditabung gitu, jadi ada dana futures-nya ditabung, kalau gue pribadi sih, disarankan kalau bisa di atas dari 50 USDT, kalau bisa sih 100 di jujurnya ya, 100 USDT, untuk margin, kalau gue ya, kalau gue pribadi sih, leverage-nya mau di full-in gak masalah, ya, tetapi pastikan, pastikan apa, pastikan lo pasang si, apa namanya, pasang si SL-nya tepat, gitu, dan yang pasti, jangan sampai gitu ya, jangan sampai lo kemakan, sama volatility, gitu, jadi kalau 5 USDT menurut gue, terlalu kecil lah, gitu, 20 sebenarnya masih bisa, tapi, ya amannya sih, lo punya modal 100 dulu lah, punya 100 USDT, udah gitu nanti rasionya ya, aduh, lagi-lagi itu rada susah ya, buat di ininya ya, harus pakai kalkulator, ya, enak sih pakai kalkulator, karena jujur aja, gue matematika pusing, ya, gue SMA matematika juga jelek, tapi udah ada kalkulator, kalau gue sih, suka banget pakai kalkulator Binance, nah, lo bisa hitung tuh, lo bisa lihat, lo harga liquidity mana, jangan sampai dekat sama harga liquid, pastiin, lo jangan over, inilah, gitu, jangan sampai over leverage, tapi yang pasti gini, kalau misalkan lo punya dana 100 USDT nih, lo jangan sampai lebih dari 5% yang lo resikokan, gitu, jadi kalau sampai lo lebih dari 5%, guys, sorry, tutup aja posisi, ya, tutup posisi, yaudah, bikin setup baru, nah, tapi kadang-kadang kalau kita bikin setupnya nggak pas, kena terus 5%, jadi, ya, ini pertanyaannya sebenarnya agak kompleks ya, ya, mungkin satu saat, kalau misalkan, cukup banyak demandnya, kita visualisasikan lah, begitu, karena, jujur ya, kalau ngitung-ngitung, harga liquid dan lain-lain sih, gue percayain kalkulator aja, gitu, soalnya matematika, gue juga dulu, pas-pasan, begitu, jadi, jangan salah ya, misconception, kalau orang berpikir, invest itu matematika harus jago, enggak, matematika gue berantakan dulu, tapi profit-profit aja tuh, ya, karena semua hitung-mahitungnya, udah bisa dilakukan secara otomatis, begitu, kita udah lewat perang dunia kedua, ya, komputer udah ada, jadi semua udah bisa dihitungin sama komputer, next, new, new mind idea, new mind, oh, ya ampun, new mind idea, oke, dear, dear Matoshi, thanks, thank you telah menyajikan data-data market kripto, sehingga saya bisa ambil decision, yang bikin cuan 2 hari ini, BNB gue dapet profit 150% dari, 150%, BTS-nya malah 200%, main di future, gue selalu concern di sesi kedua, buat final decision-nya, biarpun baru ngikutin channel lu bang, tapi impact-nya luar biasa, thank you bang, moga makin canggih nih channel, semangat bang, thank you, thank you for the kind words, ya, intinya satu, untuk future trading, sama lu bisa jaga resikonya, gak masalah, begitu, kadang-kadang, kita tuh ada, ada dua ekstrim, ya, kalau orang lihat future trading tuh, yang satu, wah ini, gak bisa, ini udah pasti judi, lu akan pasti kalah, enggak, ya, terus ada satu lagi yang, wah gila nih, ayo, kita kaya dalam sehari, nah, jadi, memang ekstrim, kalau kita mau profit, kita harus di tengah-tengahnya, kita bisa jaga resiko, ya actually profitable, gitu, dan pastikan, satu aja sih, kalau mungkin saran buat, buat para trader futures, ya, jangan sampai posisi futures lu, ngerusak spot, dari awal, udah, ini dulu, udah dipisahin dulu, gitu, misalkan lu, ada dana buat, buat kripto, sejuta gitu, nah, lu berapa persennya untuk trading futures, berapa persennya untuk spot, udah gitu, jangan diganggu-gugat lagi, jangan di, kanibal, kalau di kanibal, itu ujung-ujungnya merusak, porto spot jangka panjang lu, ya, selanjutnya, darmawan MD, prediksi September, 85 ribu, waduh, gue, gue jujurnya gak terlalu suka, dengan seperti ini, ini, satu, kayaknya satu highlight, coba kita baca komennya, ya, dari Ernieger, ada data, ada data-datanya gak bang, yang memungkinkan itu terjadi, nah, mantep, ya lu harus tanya data, mana datanya, buktinya apa, yang bikin lu bisa berpikir seperti itu, jawabannya, itu kesimpulan dari beberapa analisa yang saya baca, nah, tulis, tulis apa, gitu, lu tinggal, quote your source-nya dimana, nah, nanti biar orang bisa baca, begitu, kalau cuma lu tulis 85 ribu September, itu sama aja kayak, apa ya, itu cuma kayak dukung santet, gitu, jangan jadi dukung santet, kalau ada datanya, jadi gak dukung santet, begitu, ya, selanjutnya, mimpi sah-sah aja sih, oke, oke, next, uangnya dari mana, buat naikin BTC ke 85 ribu, inflow ETF saja, tidak cukup, tanpa kepercayaan retail, yang sudah diberikan, kejelasan terhadap kondisi pasar sekarang, bener, bener, jadi, ETF inflow, berapa ratus juta juga, ya, kalau market masih lihat ada resiko, ya, susah, begitu, wah ini mantep ya, wah ini keren nih, pantesan satu highlight, nah ini, jadi, yang gue pengen tuh, komunitas TCI, lebih kritis, ya, kritis, bukannya, ngajak ribut, Pak Bacot-Bacot, bukan ya, tapi kritis, gitu, oke, lu bilang bisa pump, bisa ke angka tertentu, kenapa, mana data faktanya, nah, kalau gak, yaudah, itu cuma tebak-tebakan, begitu, ya, terakhir nih, kayaknya dari Agan, ya, aduh, udah, aduh, udah bang, kemarin aja bilang Juli 80 ribu, kalau gak bisa kasih data, lebih baik, jangan asal ngomong bang, nanti malah newbie, ya, bener, bener, jangan sampai lu jadi, kalau mungkin versi Nasrani itu, jadi batu sandungan, gitu, lu bikin orang-orang tersandung, wah, September, berapa, 100 ribu, 200 ribu, janganlah kayak begitu-begitulah, ya, kalau sampai lu mau ada bilang prediksi bisa sampai berapa, kasih data, nah, dengan data minimal orang ngeliat, oke, coba lihat, aduh, kalau datanya ngasal kan berarti yaudah, orang gak akan percaya, tapi kalau cuma ngomong, oh, 25 ribu, 100 ribu, itu bisa bikin orang FOMO, nah, jadi, bro, darmawan, ya, tolong, kalau bisa, lu mau bikin prediksi boleh, gak masalah, gitu ya, tapi, kasih data, dan ini berlaku untuk bullish dan bearish, walaupun ada orang ya, kan, gue udah sering ngomong ya, main scenario gue masih bearish, pembahasannya udah ada kemarin-kemarin tuh, kalau sampai gimana, ya, lu mau cek lah beberapa video gue yang sebelum-sebelumnya, nah, tapi, misalkan ada orang sama-sama bearish, wah, bearish nih, bitcoin pasti ke 30 ribu, kenapa pasti? datanya mana? kita yang sama-sama bearish pun gitu ya, gue akan tanya, datanya dari mana? kenapa lu bisa yakin bearish? gitu, karena yang penting itu bukan masalah naik atau turunnya, tapi, lu pakai data dan fakta gak? kalau gak pakai data dan fakta, itu, walaupun kita sama-sama misalkan bearish, itu malah, lu bisa tetap berantakan, karena lagi-lagi hanya pakai perasaan, gitu, ya, oke, beres, ya, next, kita akan, ini ya, kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita, tapi sebelum kita masuk, gue juga akan, ini ya, gue juga akan ini ya, ada, disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TCUI, bukanlah percaya advice, ini semua bentuknya adalah edukasi, ya, lalu bagaimana cara menurunkan TCUI, ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan, link referang kita di bawah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita, pada hari ini, oke, 3 Sprints brought to you by Bitcat, dan Bitcat sedang ada event, di mana kita bisa menikmati keseruan menjadi VIP member, bersama temanmu dengan ambang batas terendah, ya, ini berlangsung sampai tanggal 31 Agustus, jadi masih ada waktu, ya, gimana detailnya, disini ada 2 cara, yang pertama, buat lu yang sudah pengguna VIP, jadi lu misalkan VIP, tapi level tertentu lah, ya, nah, dengan lu mengajak teman lu, yang belum punya akun di Bitcat, dan belum pernah trading di Bitcat juga, lu akan langsung dinaikin 1 level VIP-nya, dan teman lu yang diundang, akan langsung menjadi level VIP paling bawah, ya, atau yang paling awal, gitu, itu untuk yang sudah level VIP, nah, buat lu untuk yang gak level VIP, atau pengguna biasa, ada cara kedua, nah, selama event ini, jika lu menyentuh ketentuan trading volume, atau jumlah net deposit pada tabel di bawah, lu bisa menikmati percobaan pengalaman menjadi VIP selama 1 bulan, detailnya ada di sini, ya, buat lu yang tertarik untuk ikutan, silahkan bisa menggunakan link referal kita di bawah, dan selain itu juga tentunya ada banyak lagi hal-hal lain, yang bisa lu dapatkan di Bitcat, seperti di sini, ya, ada 50 ribu USDT yang siap diperebutkan, untuk event-event yang sedang ada di sini, ya, jadi sekali lagi, buat lu yang belum trading di Bitcat, pertimbangkan lu menggunakan link referal kita di bawah, dan mulai trading di Bitcat, oke, dan sekarang kita mungkin akan masuk aja ke wejangan, ya, secara overallnya gue udah kasih tau, pandangan utama gue mengenai Bitcoin, dan gue juga udah pernah bahas, gimana main scenario gue bisa berubah dari bearish menjadi bullish, ya, nah, itu udah ada di video 2 hari lalu sih, ya, nanti, ya, at some point gue ingetin lagi lah, ya, tapi gue rasa masih terlalu deket, jadi gak perlu nanti protes, wah, Bang Toshi cerewet nih, nah, sekarang mungkin kita, ya, kalau jangan, jadi untuk para newbies, ya, untuk para newbies, ini mungkin lebih bukan cuma untuk crypto, tapi untuk secara garis besar, ya, secara, kita menjani hidup, gitu, gue udah pernah bilang berapa kali, gak ada investor yang hidupnya berantakan, itu bisa sukses, portonya pasti ikutan berantakan, kalau, sekali lagi, kalau bisnis masih bisa, ya, lo bisnis, lo jadi karyawan, hidup berantakan masih bisa, gitu, tapi kalau udah porto, itu udah ngomongin soal habit lo, begitu, kalau lo di kerjaan masih bisa ditutup pakai skill, tapi kalau lo habit, lo tidak disiplin, lo bawaannya nafsuan, gitu ya, nafsuan, wah, si ini lebih gede daripada gue nih, ya, kalau misalnya lo kerja, ya, lo kerja atau bisnis, wah, si B nih, tetangga gue beli mobil baru, wah, gue kerja lebih gila-gilaan, ya, terus ya, bisa kebeli, tapi kalau misalnya lo investasi, gitu ya, wah, si B lebih gede nih, wah, gue lebih gede leverage-nya, ancur di market, itu terlalu sering terjadi, begitu, dan, untuk para newbie, sekali lagi, ini mungkin akan terasa tidak intuitif, begitu, apalagi kalau kita di Indo, ya, cukup banyak konten-konten yang, ya, jujurnya lumayan serampangan, ya, pasti begini, pasti begitu, karena gue udah denger berkali-kali di masa-masa ini, gitu ya, wah, lihat nih, belum halving aja, udah new all time high, udah halving, wah, keluar tuh, pasti 100 ribu, udah pasti parabolik, gak mungkin, patent, udah salah, udah salah ilang dulu, gitu, nanti udah nanti gak ngomong, holder is winner, katanya, ya, ya bener, gue setuju holder is winner, tapi lo bikin orang banyak yang sangkut di sini, gitu, jadi, janganlah kita deterministic, janganlah deterministic, semua itu, semua itu tergantung probabilitas, begitu, nah, tugas kita ngapain, selain kita beraksi ke market, tugas kita adalah mengambil yang possibility-nya paling besar, yang probability terjadinya paling besar, begitu, ya, oke, kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai wang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang, oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini, dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah, nggak wajib, ya, tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi, ya, ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI, dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah, so, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.